kalau keluarga saya sendiri Alhamdulillah Oh kalau agama itu membuat kamu bahagia tidak ada masalah jadi dulu rasa takut rasa takut kalau misalkan saya diusir dari anggota keluarga gimana tapi di korea emang di korea sendiri walaupun dalam satu keluarga beda agama banyak tapi kan ini agama islam kan kalau di korea ya agama islam itu agak sensitif tapi keluarga saya sendiri sangat mendukung orang tua saya kamu bahagia dengan agama itu ya saya bahagia Oh kalau tidak ada masalah ayah ayah dan ibu kata orang tua saya ayah dan ibu selalu mendukung pilihan kamu karena selama ini yang membuktikan menjalani itu dengan pilihan setiap ada pilihan A sampai saya membuktikan enggak salah itu tapi dari lingkungan ada beberapa teman Korea yang tinggal di Korea udah lost kontek itu mungkin mungkin mereka kaget ada juga man katang saya menerima DMnya kalau Instagram enggak kenal enggak kenal orang Korea pakai bahasa Korea DM panjang teroris apa gitu pakai bahasa korea kamu tersebelah berani jangan kelihatan kalau kamu balik korea unu apa gitu ancam-ancam kita ada juga tapi aku siasakan ada ya sedikit oke jadi ada yang menentang tapi yang menentang itu bahkan opa tidak mengenal ya siapa orang itu ya jadi hanya dari media sosial begitu ya tidak mengenal orang orang Korea siapa itu enggak tahu tapi biasanya mereka nggak pakai foto juga oke oke saya sudah menentang baik opa ini opakan dikenal sebagai youtuber yang mempunyai suara merdu dan teduh nih terkenalnya opa ini suka meng-cover beberapa lagu ya diantaranya lagu-lagu religi seperti itu dari dulu opa emang suka nyanyi atau bagaimana nih ya kalau kalau secara resmi saya jadi punya itu tahun 2014 sebagai persekorea danku single tapi sebelumnya juga kalau di korea saya sukanya nih sebenarnya lebih dari hobi cuman orang tua saya takut saya nanti enggak tidak ada uang karena terlalu resikonya besar jadi waktu tinggal di korea saya apa saya enggak seperti sekarang maksudnya berkarir sambil nyanyi tidak tapi ada yang mirip namanya trot tapi ya bedah ya seperti bedah ya Beda bahasa, aku pakai bahasa Indonesia full, kasi dia, video klip, senang. Jadi, mungkin bisa dituliskan korea juga. Kalau begitu, kamu coba aja. Jadi, ke Indonesia tidak apa-apa. Orang tua muntukong gitu. Jadi, langsung saik ke Indonesia. Jadi, jangtut. Dan sekarang karena menjelang ramadhan lebih ke. Ya, ini religi itu. Fokusnya. Ya, opa ini menjelang ramadhan lebih banyak meng-cover lagu religi ya, opa ya? Ya. Sebenarnya nih, kalau kita ngomongin musik nih. Musisi dari Indonesia yang jadi favorit atau idola opa ini sebenarnya siapa? Yang siapapun maksudnya lagu religi atau gimana? Yang dari religi nih opa, musisi favorit opa siapa? Dulu saya sangat suka Sabian Gambus, karirnya. Kalau dari Dangdut nih, idola apa siapa? Oh. Saya paling, paling mengidolakan Megijet. Walaupun kita di surga di atas. Dan opik, opik juga senang. Terus Banghaji Roma Irama. Ya. Paling senang saya sama Megijet tapi saya tidak bisa ketemu ya. Udah di surga kan. Iya. Tapi kalau sama Roma Irama masih bisa nih opa nih. Nah, kalau misalnya suatu hari ada tawaran untuk duet bareng gitu, opa mau nggak? Wah, saya jantungan langsung. Misalkan ada tawaran. Jantungan. Wah. Benar. Saya sangat mau. Misalkan mau ya. Nah, semoga ini Bang Haji Roma Irama nih melihat video ini nih. Jadi tergerak untuk kolaborasi bareng opa gitu ya. Nah, opa anyway nih. Tadi kan opa sudah mu'alaf beberapa tahun lalu ya gitu. Tapi pertama kali opa puasa ini, di tahun berapa opa? Pertama kali merasakan puasa? Sebelum mu'alaf, saya pernah ikut-ikutan waktu di Korea. Tapi kalau benar-benar saya merasakan itu tahun 2019. Karena pada tahun itu saya masuk di selam. Dan suasananya emang beda di Korea sama di Indonesia. Aku tahun 2019, Indonesia kan. Masih 2 tahun lalu. Nah, itu tahun pertama saya merasakan puasa. Dan ya mungkin kalau fans aku tahu ya. Saya nggak sukses full tiga hari. Suksesnya tiga hari. Tahun pertama. Terus tahun kedua, yang tahun kemarin. Berapa ya? Seminggu, enam hari seminggu sekitar. Ya, satu minggu aku sukses. Kalau insya Allah tahun ini, saya mau lebih lama. Benar-benar. Saya tahan. Yang puasanya gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih.